Selamat pagi, pada pagi hari ini saya akan memperlihatkan tanaman-tanaman yang dipupuk dengan pupuk alamiah atau pupuk buatan sendiri, pupuk kompos yang dibuat secara sederhana. Ini bisa kita lihat di belakang saya ini adalah pohon durian, walaupun belum berbuah tapi cukup subur, kemudian ini ada pohon kari, kalau ibu-ibu masak kari itu pakai daunnya, pohon kari, bawahnya bau kari, cukup subur, bahkan sangat subur. Itu pohon nangka, kita lihat tanaman-tanaman di sini, subur, bahkan ini kalau dilihat, ini pohon apa ini yang merambat namanya, daunnya sampai sebesar ini, ini karena pupuknya menggunakan pupuk alamiah, daunnya bisa sebesar ini, biasanya kalau normalnya daunnya kecil-kecil. Nah ini bisa kita lihat, ini pohon pucuk merah, begitu subur, dan ini pohon duri sembilan dari Malaysia. Ini belum berbunga, kalau berbunga bunganya sangat indah, bagus, oh itu ada bunganya, itu untuk pengobatan berbagai macam obat. Ini kita lihat, subur sekali dengan pupuk buatan sendiri. Nah ini bisa kita lihat juga, suburnya seperti apa, ini hanya dengan pupuk buatan, atau pupuk alamiah, dengan daun-daunan. Nanti saya akan perlihatkan, bagaimana cara pembuatan pupuk daun-daun itu. Nah ini bisa kita lihat, daunnya begitu subur, tidak ada daun-daun yang kering, karena memang nutrisinya terpenuhi. Kita lihat, ini bisa kita lihat, nah ini pohon markisa, pohon markisa buahnya lebat. Ini pohon mangga yang buahnya juga cepat lebat, kalau sedang musim. Pohon jambu biji, buahnya amat lebat, memang biasanya keduluan dipanen oleh kalelawar. Nah itu mangganya kita lihat, itu cukup gede, cerosor ya. Ini semuanya dipupuk dengan pupuk alamnya. Jadi itu semua dipupuk dengan pupuk alamiah buatan. Nanti saya akan buatkan bagaimana cara pembuatan, walaupun dengan cara sederhana. Sederhana. Baik, akan kita perlihatkan bagaimana cara membuatnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!